Intro Membersihkan rumah biasanya menjadi salah satu kegiatan yang berat, tapi wajib untuk dilakukan. Karena rumah yang bersih akan membuat kita sehat. Nah berikut ini beberapa alat yang wajib dimiliki untuk membersihkan rumah. Pertama, lap mikrofiber. Lap merupakan alat sangat wajib yang harus ada di rumah sebagai alat bersih-bersih. Ada baiknya kegunaan lap dibedakan. Misalnya ada lap untuk piring, serta lap untuk jendela. Lap kain mikrofiber kini sedang digandrungi ibu-ibu loh. Walaupun kelihatannya sama saja dengan lap pada umumnya, lap dengan bahan mikrofiber jauh lebih lembut. Menyerap lebih cepat dan lebih cepat kering dibandingkan lap pembersih biasa. Lap mikrofiber juga dapat menjebak debu, agar tidak berpindah ke tempat lain saat debu dibersihkan. Kedua, ada spons. Ada beragam jenis spons yang tersedia di pasaran. Ada spons selulosa yang biasanya digunakan untuk mencuci piring, serta spons abrasif yang berbahan kasar dan biasanya digunakan untuk membersihkan peralatan masa. Nah, sama seperti lap, Anda harus punya beberapa spons untuk membersihkan rumah Anda dan bedakan kegunaannya ya. Selanjutnya ada sikat. Biasanya, sikat kasar digunakan sebagai alat untuk membersihkan lantai, kloset, atau dinding kamar mandi. Nah, sikat cocok untuk membersihkan keramik lantai atau dinding kamar mandi yang kotorannya sulit dibersihkan. Dan terakhir, kain pel, sapu, dan pengki. Trio pembersih ini sudah tidak asing lagi untuk bersih-bersih rumah. Fungsi ketiga alat ini ialah untuk membersihkan lantai rumah Anda dari debu dan kotoran. Untuk menyapu bagian dalam rumah, sebaiknya menggunakan sapu berbahan dasar hijau. Nah, setelah menyapu, barulah bersihkan lantai dengan mengepelnya agar lantai makin bersih, tidak lengket, dan harum. Terima kasih telah menonton!